Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Rizky Aner tentunya di sebuah pembahasan dan sebuah keunikan karya alam bambu unik tentunya dalam sebuah keunikan bambu karya alam disini ada sebuah bambu bambu bengkok ya namun bengkoknya ini seperti bambu belalai gajah ya namun kalau menurut saya ini bukan ya karena panjang banget kepanjangan terus ini belak-beloknya hanya sekedar bengkok kalau menurut saya ya inilah sebuah keunikan dalam sebuah bambu mudah-mudahan menjumpai bambu-bambu yang berpakem tentunya dan bambu-bambu unik lainnya inilah sebuah keunikan bambu yang berpakem dampit bambu di bambu angkus ini perhatikan baik-baik ada sebuah satu batang namun bercabang seperti ini seperti pakah ya kalau orang Jawa ngomong jadi inilah sebuah bambu dampit bambu yang berpakem sulit diketemukan enggak kalah uniknya dengan bentuk-bentuk bambu unik lainnya ya kalah uniknya dengan bambu ketuk yang bertuah ini pun masuk juga dengan sebuah pakem yang istimewa ya ya ini perhatikan ya pernahkah anda melihat sebuah kunikan bambu yang berjabang seperti ini bambu dampit tentunya dalam sebuah kunikan bambu dampit sudah sering saya jelaskan dan sudah sering saya bahas dalam sebuah video yang sudah saya upload dulu jaga diri video ya di kesempatan kali ini pembahasan tentang sebuah perjumpaan di alamnya bagaimana perasaan anda jika melihat bambu yang seperti ini di alamnya langsung apakah mengagetkan apakah mengejutkan apakah menghiraskan ya jadi agar sedikit tegang ya biasanya kalau orang pertama kali melihat bambu kunikan seperti ini ada juga yang menganggap sebuah kunikan dan keanehan ada juga yang menganggap sebuah keunikan dalam sebuah pandangan mistis jadi disini ada sebuah keunikan dan sebuah wajangan nasihat alam yang gak kalah dengan sebuah bambu petuk yang bertuah bambu ini pun bertuah dalam sebuah filosofi dan kepercayaan masing-masing jadi di kesempatan ini bagi percaya sebuah kunikan ataupun sebuah tuah itu sih kembali kepercayaan masing-masing ya disini hanya sekedar edukasi ya atau berbagi paham ya jadi bagi yang tidak sepaham ya gak masalah ngapapa ya angkup saja ini hiburan ya ya paling ini mudah-mudahan menghibur bermanfaat ambil positifnya buang negatifnya jika negatif semua gak usah diambil ya paling ini salam damai salam sejahtera wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati